Intro Baik pemirsa Metro TV Lampung kita akan melanjutkan pembahasan kembali tentang tajuk Lampung POS kali ini dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke Bang Is, tapi saya yang berkembang bahwa developer ini mengakui karena cuaca ekstrim karena memang keadaannya cuaca yang seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas mereka membangun di atas daerah resapan air seperti apa Bang Iskandar? Ya, jadi sekarang ini pemerintah, apakah itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi harus tegas. Pemerintah provinsi sudah minta kepada pemerintah kota untuk menghentikan pembangunan yang khusus di lokasi yang terjadi longsor itu karena dibawahnya resapan air. Kalau Mpama-Mpama di tempat lain ya silahkan. Yang tidak boleh ini kan daerah resapan air. Kenapa? Itu akan bisa merugikan konsumen. Bahkan membuat masyarakat nanti kan jadi kerugian besar, menghilangkan nyawa. Nah, kita patut bercontoh Mpama bagaimana banjir Jakarta. Banjir Jakarta itu kan orang yang tidak berdosa dihantam air yang dari aliran beberapa sungai yang meluap ya perumahan-perumahan lain jadi ikut-ikut-ikut apa namanya, jadi musibah. Begitu juga Mpama pembangunan di Citralen ini. Pemerintah provinsi sudah minta pemerintah kota untuk menghentikan, ya harus dihentikan. Dan tidak ada lagi pembangunan di resapan air itu. Kalau Mpama di daerah-daerah di bagian-bagian itu ya silahkan aja mungkin kan karena mereka sudah punya izin gitu loh. Yang kita jaga ini bagaimana Mpama daerah-daerah resapan air itu tidak boleh berdiri bangunan. Karena kalau Mpama berdiri daerah bangunan, apalagi kalau dilihat dari Citra, Satrib, kita melihat bagaimana aliran air itu, bagaimana penampungan air itu ya memang di daerah yang terjadi longsor. Terjadi apa namanya, longsor dua rumah itu. Nah, longsor dua rumah itu kan 2018, 215 rumah. Ya kan, sampai 200, rencananya 282. Itu daerah resapan air? Daerah resapan air. Nah, yang ini yang harus dihentikan. Saatnya polisi harus melakukan tindakan tegas, memeriksa developer yang nakal seperti ini, karena ini akan menghilangkan nyawa manusia gitu. Ya, sedang enak-enak tidur ambruk gitu kan. Ya kan, sedang enak-enak Mpama main-main anak-anak tahu-tahu ditimpa oleh bangunan seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuaca ekstrim ini kan sangat luar biasa sekali. Hujan turun, begitu derasnya, air mengalir kemana-mana, ya disapu lah. Apa namanya, fondasi yang tadi yang sangat rapuh, yaudah selesai, rontoklah itu. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi. Kita memberikan solusi supaya masyarakat berhati-hati untuk membeli rumah-rumah seperti itu. Dan juga pemerintah kabupaten, baik kota maupun provinsi juga, sangat berhati-hati untuk memberikan izin. Ya, kalau memang perumah kawasan itu resapan air, nggak usah diberikan izin gitu kan. Yang memberikan izin kan pemerintah kota gitu loh. Nah, jadi ini kan sudah dibangun di daerah resapan air. Itu berarti kan sebelumnya memang sudah ada izin? Atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira izin sudah ada. Kita nggak tahu makanya, kita minta kepada polisi untuk melakukan audit, melihat bagaimana petah yang diberikan izin oleh pemerintah kota, terus bagaimana pengembangan kawasannya itu. Mungkin izinnya beberapa, 4-10 hektare, tapi pengembangannya sampai 2, lebih dari situ. Dan juga kita melihat bahwa kawasan-kawasan di situ juga mungkin dianggapnya piunya bagus, ya kan, bisa-bisa segala macam. Akhirnya diuruk, di, apa namanya, di timpah dengan tanah, baguslah itu ternyata di bawahnya resapan air, air yang mengalir, ya sudah selesai, rapuh. Rontok barang itu, ambruk itu. Oke, Bang Is, jadi ini kan sudah banyak sekali rumah di atas resapan air, tentu pembangunan sekarang sudah, mungkin sudah dihentikan. Jadi bagaimana rumah-rumahnya memang sudah terlanjur dibangun di atas resapan air, Bang Is? Iya, kita hanya berpikir, ya kan, dua pilihan. Mau menerima musibah yang lebih besar lagi, atau merugi. Kalau merugi, tentu kita tidak akan mengorbankan jiwa manusia dan membuat kerugian kepada masyarakat yang membeli perumahan tersebut. Ya, itu resiko. Ya kan, pembangunan yang tidak mengikuti aturan, pembangunan yang tidak melihat tata ruang, itu akhirnya punya resiko. Resiko kepada masyarakat, kalau masyarakat tertimpa, atau juga memang sudah akad kredit, dan itu bisa dibatalkan. Termasuk juga, Mbak Amat, developernya itu resiko. Kalau sudah terbangunnya sekitar 215, ya harus dibatalkan, harus, ya apa namanya, tidak boleh dihuni. Ya kan, nanti daripada di kemudian hari itu akan terjadi musibah besar, ya kerugiannya pasti akan harus ditanggung oleh developer itu. Oke, tapi kalau dari pemerintah sendiri, seperti apa menanggapi rumah yang sudah dibangun di atas resapan air ini, Bang? Ya, sudah jelas. Pemerintah provinsi minta kepada pemerintah kota untuk membatalkan pembangunan 282 unit tersebut. Ya kan, yang sudah dibangun 215. Polisi harus turun, ikut memeriksa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini harus kekuatan, penegak hukum supaya jelas. Jangan sampai nanti, kalau tidak diperiksa, tidak di audit izinnya, yang akan rugi itu kan manusia, yang akan rugi itu kan rakyat. Sudah saatnya negara ini hadir untuk bisa menyelamatkan masyarakat, pada saat dia melakukan akad kredit, dan dia akan tinggal di situ. Negara harus hadir saat ini untuk bisa, supaya rumah itu bisa dinikmati berpuluh-puluh tahun. Ya kan, jangan sampai perumahan itu dinikmati hanya beberapa minggu robo. Nah, sekarang negara harus hadir, negara harus memberikan audit kepada developernya, juga negara juga harus melakukan, meniksa developer tersebut, termasuk izin-izinnya, termasuk kawasannya, termasuk juga dinas lingkungan hidup. Ya kan, ada lembah-lembah, segala macam bagaimana, aliran air, kita lihat buka, petah-petah yang provinsi yang lama gitu loh. Kalau tidak, kalau tidak tegas, suatu saat, Bandar Lampung ini, tidak, apa namanya, akan terjadi banjir kiriman, ya kan, dari, karena dia, airnya langsung menyapu rumah warga. Dan juga, suatu saat, Bandar Lampung ini akan juga, tenggelam nantinya, kalau kita tidak jaga mulai hari ini gitu. Oke, jadi intinya adalah, dari pemerintah sendiri, berharap kepolisian ikut hadir juga ya, Mbak Is untuk mengaudit itu semua ya, ya jangan, developer berarti jangan takut rugi, daripada merugikan yang manusia. memang harus saatnya sekarang ini, untuk, polisi untuk bertindak tegas gitu. Kalau memang itu salah, ya harus salah. Ya kan gitu. Kalau, ya kalau mpamah salah, diterusin, pada akhirnya nanti kan, nama baik perumahan itu sendiri. Ya kan, orang tidak akan beli lagi loh Mbak. Mulai sekarang kita ingatkan, bahwa itu salah. Ya kan, jangan salah kita benerin gitu loh. Nah nanti, yang akan rugi masyarakat. yang akan rugi, nama developer itu juga sendiri gitu loh. Dan Lompong Post akan mengawal ini semua ya Mbak Is ya. Oke Mbak Is, nanti kita lanjut untuk membahas trading topik, apa saja yang ada di tiga platform Lompong Post lainnya. Pemirsa Metro TV Lompong, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk membahas trading topik, yang di Lompost.com, Lompong Post ID, dan saya 100FM.ID. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.